Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Imamat Pasalnya yang ke-24 Minyak untuk Lampu Tuhan berfirman kepada Musa, Berintahkanlah kepada orang Israel Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum Di dalam kema pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun temurun Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan Roti sajian Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya Setiap roti bundar harus dibuat dari 2 persepuluh evang Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah susun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas setiap-tiap susun Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan Setiap hari sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir Di tengah-tengah perkemahan orang Israel Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk Lalu dibawalah ia kepada Musa Nama ibunya ialah Selomit Binti Dibri dari suku Dan Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu Enggak harus mengatakan kepada orang Israel begini Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu Baik orang asing maupun orang Israel asli Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia pastilah ia dihukum mati Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak haruslah membayar gantinya Seekor ganti seekor Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat Maka seperti yang telah dilakukannya begitulah harus dilakukan kepadanya Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi Seperti dibuatnya orang lain bercacat begitulah harus dibuat kepadanya Siapa yang memukul mati seekor ternak ia harus membayar gantinya Tapi siapa yang membunuh seorang manusia ia harus dihukum mati Satu hukum berlaku bagi kamu Baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli Sebab akulah Tuhan Allahmu Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan Dan dilontarilah dia dengan batu Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa